mahir trading live hello trader indonesia selamat datang di channel mahir trading live channel ini dibuat untuk mahir forex dari tingkat pemula hingga expert analisa ini menggunakan supply demand imbalance yang merupakan trading system dari mahir trading live jadi hanya dengan menggunakan rectangle reader atau rectangle kotak-kotak ini sama trend line serta dibantu oleh moving average exponential 20 Anda bisa mendeteksi pergerakan harga futures ke depannya dalam beberapa time frame kalau diketahui bahwa supply demand imbalance ini no indicator, no news, no fundamental, no volume dan no announcement untuk saham bisa digunakan semua instrumen investasi di dunia termasuk forex, gold, stock, crypto, stodex, option, cfd, commodity, obligation, dan lain-lain jadi sifat layangan ini adalah trading disclaimer kami tidak bertanggung jawab terhadap hasil portfolio setelah menonton video ini karena sifatnya hanya rekomendasi jadi mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ke depannya oke sekarang tanggal 15 Maret 2022 saya ikut SUDTW ingin menganalisis pergerakan dari gold dalam beberapa hari ke depannya jadi untuk harian saja kita lihat di time frame H1 oke kita pantau di time frame weekly dulu time frame weekly chart gold setelah menyentuh hike-nya di 2070 dan dia akan mengalami penurunan ya penurunan atau correction setelah terjadi kenaikan lebih kurang low-nya ke hike-nya sekitar 2800 pips ya rally selama kita hitung 1 2, 3, 4, 5, 6 6 minggu ya 6 minggu dan minggu ini terjadi correction ya ini deh candlestick dengan target adalah di area flip zone ya area flip zone-nya di mana ini area flip zone-nya kita gambarkan nah disini ya jadi di area 19.018.92 hingga 19.16 nah untuk detailnya kita masuk ke time frame daily ya time frame daily nah ini sudah terkonfirmasi terbentuk new supply baru disini new supply baru tinggal kita tunggu saja potensi close candle di daily ya kalau saya perhatikan agak susah memang untuk naik ke atas di sebelah kiri sini di break area demand-nya menunjukkan bahwa price berpotensi menuju ke area warna biru ini di area 18.19.03 hingga 18.83 nah untuk detailnya kita langsung lari lagi ke time frame H4 ya time frame H4 nah ini time frame H4 ya ini fresh semua ya fresh 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 nah ini sudah terbentuk lagi disini new baru ya new supply baru nandakan bahwa price akan terkerek terus ke bawah ya menuju area strong demand ya kalau kami melihat disini di area 18.88 disini potensinya akan drop ke area sini ya ya mungkin dia naik dulu ini tarik aja disini ya garis trendline dari height-nya menuju ke sini ya kalau dia mantul dia biasanya mantul di trendline kemudian dia drop lagi sampai targetnya di 18.88 ya untuk gold ya kalau kita lihat padukan dengan moving average ya exponential moving average sekarang harga sudah terpotong ya dan dia jauh di atas dari moving average moving average-nya sekarang di area 19 19 ini ya ini garisnya ini ya nah jadi sekarang candlestick tepat berada di bawah garis ini ya jadi menandakan bahwa downtrend masih terus akan berlanjut ya kalau kita pantau tadi di time frame daily sudah mulai kena ya kena di area belum terpotong kalau close candlenya di bawah dari moving average ini menandakan downtrend akan terus berlanjut ya tapi kalau misalnya closing candlenya di atasnya di atas moving average kita pantau dulu aja perkembangan selanjutnya apakah dia mantul dulu ke atas atau dia langsung ke bawah gitu ya nah targetnya adalah di sini nih hariannya nih di sini ya 18 18 sorry ya di sini 18.32 untuk time frame daily karena di sini ada flip zone di sini ini flip zonenya biasanya price akan drop ke sini kalau dia tidak menembus ini ya kalau seandainya ini tertembus berarti ke sini tapi kalau dia tidak tertembus berarti dia price-nya akan mantul ke atas mencapai all time high baru ya oke karena memang kita sadari bahwa terjadi perundingan ya di Rusia dan kita lihat juga harga minyak sekarang terdorong ke 99 dari 100 berapa kemarin 120-an itu gak salah per ininya ya per barrelnya di time frame H1 yang terakhir kita bahas di sini nah ini sudah ter-remove di sini menandakan bahwa price akan terus drop ya dan kita lihat di sini moving average sudah menguasai dengan downtrendnya ya jadi jadi price selalu bergerak di bawah moving phrase ya kita menandakan bahwa potensi akan terjadi downtrend yang terus akan berlanjut ya kemarin juga saya sudah kabarkan ke teman-teman di telegram price akan jatuh ke 19.37-an gitu ya untuk kemarin ya ternyata pagi ini direspon ya dari paginya tadi sudah drop sekitar 153 pips ya jatuhannya jadi tetap semangat teman-teman semua ya jadi gunakan stop loss money management apalagi di gold ya harus gunakan stop loss tiba-tiba price bergerak kita tidak tahu arahnya kemana dan mohon dibantu like subscribe, komen, dan share semoga ulasan ini bermanfaat oke terima kasih selamat menikmati